Kepolisian RI menanggapi permintaan pihak keluarga agar dilakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Nofriancah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang tewas dalam baku tembak di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo tak secara gamblang menjawab permintaan pihak keluarga itu. Ia hanya mengatakan bahwa otopsi terhadap Brigadir Yosua telah dilakukan. Ia juga berjanji hasil otopsi itu nantinya bakal disampaikan secara terbuka. Sudah di otopsi nanti akan disampaikan. Ujar Deddy Prasetyo kepada wartawan selasa 19 Juli 2022. Deddy Prasetyo menambahkan bahwa nantinya hasil otopsi itu bakal disampaikan bersama Komnas HAM. Dengan begitu, dia mengklaim Korps Bayangkara telah transparan. Diberitakan sebelumnya, pihak keluarga Brigadir Nofriancah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ragu atas otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Untuk itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak meminta agar jenazah Brigadir J dilakukan otopsi ulang. Jeroannya pun sudah tidak ada di dalam, jadi perlu otopsi ulang sama visum etrepertrum ulang. Kata Kamarudin Simanjuntak saat membuat laporan di Baris Krimpolri, Jakarta, Senin 18 Juli 2022. Kamarudin mengungkapkan hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian diduga di bawah tekanan sehingga belum diketahui apakah hasil otopsi tersebut benar atau tidak. Informasinya dari media sudah di-autopsi, tetapi apakah otopsinya benar atau tidak? Karena ada dugaan di bawah kontrol atau pengaruh, kita tidak tahu kebenarannya, jelasnya. Sejauh ini, lanjut Kamarudin, pihaknya menemukan sejumlah luka sayatan yang nantinya menjadi bukti dalam laporan polisi yang akan mereka buat.